Mimpinya untuk sukses dan muncul di televisi, membawanya hijrah ke ibu kota Jakarta. Segala usaha ia lakukan untuk menunjukkan bakatnya pada masyarakat secara luas. Setelah mengalami jatuh bangun, ia pun berhasil meraih titik kesuksesan yang membawanya pada predikat pelawak legendaris Indonesia. Komedian senior dari Tanah Pasundan, inilah dia, Sules Hutesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, bertemu kembali kita di acara Benang Merah bersama Bang Yos. Tamu kita kali ini sangat-sangat istimewa dan sangat spesial. dia ini ngerti nggak? Udah gua bukeng, udah gua hitung nih. Tiga tahun, empat bulan, dua hari. Coba, lu bayangin nggak? Ya memang nggak pernah cocok waktunya dan dia memang amat sibuk dan padat acaranya. Sangat terkenal sosok ini ada di mana-mana lho. Di TV ada, YouTube ada. Nggak tahu di WC ada nggak, aku nggak ngerti lho ya. Langsung saja kita ngobrol dengan salah satu komedian favorit saya, Sule, Sudesna. Terima kasih lho. Dhamang, jurakan Sule. Saya, Allah. Apa yang bapak, Dhamang? Dhamang, abditeh rumah aus kakum ke anjainnya. Sedangnya jalami unengah kakang Sule. Apa yang bapak, Karawasna? Bapak, Karawasna. Bapak, orang terkenal. Bapak, gimana rasanya? Ya rasanya pasti bangga Bang Yos, seneng bisa seperti ini. Tapi, untuk saat ini yang paling sulit itu adalah mempertahankan. Karena saya nggak ada pekerjaan lagi selain syuting. Selain? Syuting. Oh, iya, iya. Nggak ada bisnis lah kalau Bang Yos kan ada di mana-mana. Tapi ngomong-ngomong Kang Sule. Kang Sule itu orang Sunda, anu bule-nya. Bule maksud gue sih bule buceri, bule celup sendiri. Jadi paskom nih celupin gini kan, rambutnya biru nih. Bang Yos mulai ngelawak, sebentar lagi saya jadi gubernur. Jangan kayak gitu, ato ah. Tuker, tuker. Tuker, tuker ya. Eh gini Sule ya, jadi acara Bang Yos ini kan untuk menggali sukses orang lah. Ya, saya sering nonton. Tetapi sukses yang memang dari dasar laut. Itu asal-lusulnya. Asin banget ya. Ya. Nah, oleh karena itu Kang Sule kan saya sudah tahu datanya ya. Dari kecil gitu. Ya. Nanti ceritain kayak apa sih kehidupan keluarganya dari dulu. Ya. Bapak nyaknya kayak apa, maknya itu. Lalu, konon Sule ini dapat bakan melawaknya dari sang ayah. Betul, coba dulu ceritain. Mungkin dari pengalaman, karena Bang Yos pernah bilang bahwa sesuatu ayah yang berharga itu adalah pengalaman. Yes. Jadi banyak pengalaman dari ayah, karena Abah lah saya manggilnya Abah. Abah itu orangnya kocak. Dia itu seorang seniman yang tidak tersalurkan. Jadi dia bisa nyanyi, dia bisa apapun, tapi tidak tersalurkan. Dan itu dinikmati tanpa dikomersialkan waktu itu ya. Bukan tanpa dikomersialkan, emang gak laku pada waktu itu. Ya. Akhirnya ketika melihat anaknya ada kemampuan, dia mensupport apapun. Dari mulai misalkan anaknya pengen belajar main gendang ya, dibeliin. Umur berapa waktu itu Sule sudah kelihatan pakat gitu? Tahun 89 umur kelas 5 SD itu umur berapa ya? 12-11 tahunan lah. Oh, udah mulai ngelawak? Belum. Belum. Itu waktu itu masih menjadi seorang penari. Penari? Penari Jaipong pastinya. Betul. Iya dong. Bapak sering nyawir penari Jaipong. Paling suka gue ini. Paling suka, karena itu seni. Tapi bukan cowok, yang gue suka yang cewek itu. Ya iyalah, sama. Nah gitu, karena dari dulu tuh kan Abah jualan baso. Sambil ngelawak gitu ya, Pak itu pembelinya seneng banget dong. Iya, jadi suka ya banyol gitu lah, banyol sama pelanggan tuh udah kayak keluarga gitu. Jadi orang tuh seneng jajan baso disitu karena Abah lucu waktu itu. Dan saya seling liat, seling liat, seling liat. Banyak anekdot-anekdot yang dia ceritain, terus saya ceritain lagi sama temen-temen. Kayak seperti itu. Dan akhirnya ya, dari anak seorang tukang baso bisa jadi seperti ini. Terus ulit ya, kan sekolahnya kan milihnya di SMK, setelah SD namanya ya. SMK Kejuruan Karawitan. Iya, SMKI. SMKI, betul. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Itu setingkat SMA ya? SMA. Tapi waktu kurikulum saya tuh D1, Pak Panggios. D1. Jadi 4 tahun. Karena kebanyakannya itu ujiannya ujian praktek tentang kesenian. Dan itu disekolahkan sama, waktu itu dibantu sama penilih kebudayaan di Bandung, APU Un Almarhum. Tapi memang sulit ya, kamu itu kan bukan bakatnya melawak saja kan. Kuat rekan nih, melawak bisa, menyanyi bisa, menari bisa, main musik bisa. Kalau bisa berbahasa, bahasa asing bisa. Alhamdulillah, bahasa-bahasa hampir sedunia saya tahu. Oh gitu. Makanya semua ngomong apa? Aku yakinnya gini ya, yang paling sulit semua bahasa itu saya rasa Cina ya. Terus di satu adegan, lu ngomong Cina, ngawas sekali. Ngawas rocos ya, gue pertama gak percaya nih, alah ini ngibul aja ini kan. Tetapi partner kok bisa merespon, nyambung. Kalau gitu kan. Iya. Jadi memang bisa lu bisa Cina? Sedikit lah, sedikit. Kayak misalnya, saya ajarin ya Pak ya. Misalnya gini ya. Misalnya apa ya, lu MC gitu lah, gue bener mau nyambut. Ini tamunya Cina, semua lu ngomongnya gimana, gue pengen ngerti deh. Menyambut gubernur ya, mana kameranya? Eksor, bau taiki, si Cinail orang bau... Aku ngomong yang pilih di Y Schioho di Hyesho Dengi Kampulmen. Dan Cintaiwis di Yoyang Bang Yos. Nindu, kau lagi di si Ho Cintaiw. Saya sudah mencari saja. Gini. Enggak ya, pasti, gue masih tertutup aja gak percaya ini bener apa enggak nih. Lu jangan merasa aman ya, gue mau cek lu ini sama orang lain. Jangan, 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 emang ngaco Pak Dari. Tapi ini sedikit saya cerita, tapi alhamdulillah Bang, dengan menggunakan intonasi itu, walaupun ngaco, jadi banyak orang Tionghoa tuh yang seneng gak maksudnya? Itu ngomong gini ya, karena ini ngomong apa nih dia? Jadi mereka pada ketawa, ngaco lu gitu, kayak gitu. Cuman itu intonasi aja sih sebetulnya, karena dulu kan sering nonton film India, saya. India? Oh, iya. Mandarini. Eh, ngomong stik, oh Mandarini. Lu Anu sekarang ya lokal juga, gue udah ngerti kalau ini, saya pastiin aja ya. Ngerti Batak, ngerti Minang, macam-macam, bisa Anu coba sedikit? Nah, kalau, kalau Batak tuh mungkin intonasi. Nah, intonasi aja. Karena saya 10 tahun saya di Medan, saya tenggelam di Danau Toba itu dua kali 24 jam. Saya mau dimakan sama Bu Ayah, dua bu Ayah dan tiga Pak Ayah, itu suami istri saya mau. Oh, ini orang paling ngawur di dunia nih. Sudah, pacang-pacang, lebih sangat. Padang, sikok, dua sikok nak piti tak. Apa artinya tuh? Telingo, telingo. Telingo ya, tangan panjangnya tiga ribu. Tangan penek empat ribu. Panjang lagi mali yang nah. Tentonasi aja, karena saya cinta budaya, Bang Yos. Tapi... Orang Jawa, Bang Yos? Lu tahu dia gue dari mana sih, ngerti nggak sih kamu? Saya tahu dari Ambon. Coba, lu ngomong Jawa, kalau salah gue langsung ngerti loh ini kamu. Diskusi, sekarang diskusi sama aku. Ngemburaneh, ngemburaneh. Joneh, saking pundi? Saking Semarang. Oh, Semarang yang melebu. Luan jenengan saking pundi. Jenengan saking pundi ya. Bingung dia, bingung. Saking... Tegal. Tegal? Tegal kok ngomongnya kan, ngapak-ngapak kalau Tegal ini kok ngomongnya. Lu? Mak pusil. Hahaha. Ini gacau banget ini. Oke, oke ya. Boleh gini. Siap. Aku itu ada juga pertanyaan ya mungkin ya. Lu cerita tadi dari cerita awal itu kan dari keluarga yang oke katakan pas pasan lah. Pas banget. Tapi begitu lulus SMK, umur kira-kira masih 19 tahun lah orang SMK itu. Iya. Lu berani nikahin anak orang itu modalnya apa sih? Gue pengen ngerti deh. Modal nekat. Hahaha. Bonek. Modal nekat. Karena disuruh nikah terus sama keluarganya dan dia anak yang paling pertama. Yang akhirnya ya kita nekat aja lah. Itu yang nyuruh nikah siapa? Ya, keluarganya daripada pacarannya mendingan nikah. Oh gitu. Itu udah kayak budaya kampung disitulah gitu ya. Mungkin, mungkin. Dan umur 19 tahun tuh udah biasa aja kawin itu udah bukan aneh ya? Enggak, deg-degan justruh saya waktu itu. Karena saya gak bisa, gak punya pekerjaan yang tetap. Tapi dari hasil ngamen, dari hasil manggung. Ngamen. Ngamen. Terus apalagi? Apapun saya tuh. Ini bang Yus nih mohon maaf ya. Aku tuh dari SD itu aku udah cari uang sendiri. Caranya gimana? Dagang. Pulang sekolah dagang. Dagang apa lu yang dagangin apa? Permen. Es. Jagung. Apapun saya danggin. Sampai lotre. Kalau sekarang mas lot lah mungkin ya. Dulu sampe segitunya itu loh. Dang lotre yang kayak dibuka dapet hadiah kayak gitu. Ya sampe ke SMP, SMA. Baru tuh dari SMP kita udah jual cerita, anekdot. Sama temen-temen. Jadi temen-temen bayar, selawek, selawek, selawek. Saya cerita. Oh temen sendiri yang bayarin gitu? Temen sendiri. Karena kan dikasih tau, cerita, anekdot. Ketawa, seneng, minta lagi, nagih. Suruh bayar. Kayak itu. Akhirnya ya udah terbiasa. Jadi ketika pas begitu nikah, yaudahlah. Karena kan mamahnya anak-anak juga pada waktu itu. Dia juga manggung juga satu profesi. Oh dia pelawat juga? Bukan. Dia... Musik? Penyanyi apa? Sinden. Sinden Sunda. Betul. Jadi pendapatannya antara istrimmu dan kamu sendiri ini bisa menghidupin? Bisa. Alhamdulillah. Rumah udah bisa sendiri? Ngontrak waktu itu. Ngontrak. Dimana? Waktu itu ngontrak di daerah Cihanjuang. Oh ini masih di Bandung ya? Masih di Bandung. Ngontrak di daerah Cihanjuang. Terus berjalan-berjalan bisa beli rumah di Cicalengka. Masih ada sekarang juga. Terus pindah lagi ke Penyawangan. Pindah lagi ke Bekasi. Alhamdulillah sekarang. Ya ya ya. Terus kalau ngomong ini nih. Ngomong soal karir ya. Kami ini pertama kali kan pengen masuk TV gitu. Dari Bandung masuk Jokarta ya. Betul. Terus ingat saya kamu pernah juara apa gitu di TPI. Ya. Terus kamu ada grup namanya SOS. 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 Terus ke OPJ. Ya. Dan seterusnya kan. Betul. Saya ingin tau misalnya SOS itu singkatan apa sih SOS? SOS itu dulu dari nama. Siapa? Siapa orang yang sama? Apa ya? Masih. Masih itu. Ya akhirnya juara lah di 2005. Itu mulai dikenal orang ya. Namanya Sule ya mulai itu. Ya. Tapi topnya kan OPJ dong. OPJ. Oke topnya. Dan gue pernah jadi tamu loh dulu. Ya pernah. Pas mantap juga pernah. OPJ itu. Kenapa kok bubar apa lu yang memang memisahkan diri? Enggak. Karena. Kontrak itu kan 6 tahun. Waktu itu kontraknya per tahun kan. Waktu per tahun. Pas begitu ke 6 tahun. Habis kontrak. Habis kontrak itu OPJ nya bubar? Partol dan macam. Oh masih. OPJ nya masih ada. Akhirnya saya lah yang diputuskan kontraknya. Karena saya bermain di salah satu televisi yang lain. Yaitu di Met waktu itu. Ya udah kita jalanin aja. Ya kita mau dipaksa gimana? Akhirnya ya. Tapi perjuanganmu yang paling berat awal itu dari mana itu? Perjuangan yang paling berat. Untuk meniti karir maksud saya? Yang meniti karir ya itu. Setelah juara 2005. Itu saya jatuh tuh di 2007. Gak ada job sama sekali. Manggung juga gak ada waktu itu. 2007. Tapi kan kamu sebenernya sudah dikenal orang dong 2007. Sudah. Sudah dikenal orang kan. Kenapa jobnya sepi? Sepi waktu itu. TV juga? TV juga gak ada. 2007 ya? Ya TPI dulu kontrak 3 tahun. Tapi kita kerja cuma setahun waktu itu. Tapi gak apa-apa. Nah saya balik lagi. Saya siaran lagi di radio. Karena dulu sempet siaran di tahun 2000-an lah. Siaran di radio komunitas. Terus siaran di radio yang sampai radio nomor 1. Nah akhirnya saya siaran lagi 2007. 2008. Nah 2008. Satu tahun saya. Di Bandung lagi. Sampai saya jual. Jual handphone dulu. Merak om. Merak dari Cina gitu. Terus di. Ke teman-teman. Bayarnya tiga kali. Dalam seminggu. Ya kayak gitu lah. Pulsa. Terus kita bikin warnet waktu itu. Ya udah dijalanin. Nah 2008. Dengan doa saya waktu itu. Saya pergi ke rumah. Ke emak. Saya cuci kakinya Bang Yos. Saya cuci. Terus saya minum. Saya saking. Sudah aduh gimana nih beban. Kaki siapa maksudnya? Kaki gajah Bang. Kaki ibu saya. Kaki ibu saya. Mak saya. Itu kepercayaannya itu ya. Ya. Karena saya yakin. Saya rasa. Bakti itu. Bakti dan rasa terima kasih. Dan saya bukan berarti. Mau meminta apapun dalam hal itu. Tapi saya minta maaf sama emak. Karena posisi saya lagi. Aduh jatuh banget nih. Emak minta doanya. Semoga saya bisa membiayai anak-anak. Dan juga keluarga. Sudah saya basuh. Habis itu. Saya minum airnya Bang Yos waktu itu. Setelah itu. Gak lama dari situ. Sebulan. Langsung. Ada yang telepon dari. Indosiar. Pak Jupri waktu itu. Hmm. Acara apa itu? Acara Superstar. Acara Superstar. Superstar itu nyanyi? Nyanyi. 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 Karena Superstar pelawak nyanyi lah gitu. Kang Sugri bisa nyanyi gak? Bisa. Wah seneng banget dari situ. Akhirnya nyanyi. Nyanyi lah sama supir saya waktu itu. Yajah. Nah. Ikutan audisi Alhamdulillah juara satu. Nah. Dari situlah. Saya bisa ke Trans 7. Gitu. Terus. Top suksesnya kamu yang merasa bahwa. Ini pengalaman secukup itu. Waktu di titik mana ya kami ya? Eh. Kalau saya bukan berarti tidak mensyukuri ya. Dalam hal sekarang pun. Ya saya. Masih. Masih tetap berjuang. Betul. Masih tetap berjuang. Gak merasa saya lebih dari siapapun gitu. Itu. Itu. Saya merasa. Ibaratnya. Kita lebih. Memikirkan bahwa. Ya bukan itu yang kita cari. Tapi ya. Kesenangan masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat tidak bosen. Masyarakat terhibur. Itu aja. Jadi terus-terus belajar lah. Bang Yos. Karena. Kalau menurut aku tuh sukses. Ukuran sukses itu ya. Bukan berarti kita punya rumah. Gede. Mobil. Banyak. Tapi. Bermanfaat untuk orang banyak. Nah ini juga ya. Ini kan. Acara penang merah ini kan. Untuk menggali sukses orang ya. Sukses di satu. Tempat. Dia pun belum puas. Masih bisa melana-melana. Karena itu pun kan ya. Mau tanya ya. Pastilah sumber keuangan. Si Sule ini kan. Dari berbagai hal ya. Bisa disebutin dari mana aja. Ya. Sebenarnya dari syuting-syuting aja. Gak ada lagi. Syuting ada dong. Kamu bukan punya restoran. Punya ini gak. Gak ada restoran. Tapi bangkrut Bang Yos. Bangkrut. Jadi saya memang gak cocok. Di dunia bisnis itu. Di dunia bisnis kayak restoran. Atau apapun. Itu kan main sinetron. Jadi MC. Jadi iklan. Itu kan kerjaan semua. Ya. Yang lebih keren itu. Yang lebih alhamdulillah itu. Ya. Dari iklan sih sebetulnya. Iklan. Karena ya alhamdulillah. Karena iklannya banyak produk yang kamu. Anu ya. Bintang ini ya. Ya. Alhamdulillah. Dari ia. Dari provider dan yang lain-lain. Itu banyak banget. Di 2012 waktu itu. Bang Yos. Sampai 2014. Nah sekarang iklan tinggal satu. Itu. Belum lagi dari YouTube-mu segala macam. Itu subscriber-mu aja. Sudah. Berapa puluh juta itu. Ya YouTube alhamdulillah. Dibantu sama Koko Rudy. Jadi. Nah sekarang justru. Posisi sekarang saya itu lagi. Belajar bisnis sama. Pengusaha yang bener-bener bisa. Mengajarkan saya dalam hal usaha. Tapi tidak melepaskan. Karakter saya sebagai. Seniman. Tidak. Waduh luar biasa. Bebe ya. Aku pernah ngundang namanya Dede Sunandar. Di sini nih. Kan. Salah satu ceritanya pernah jadi asistennya Sule. Ya. Dan. Dia merasa terorbit juga di situ ya. Terus berikutnya Sule ya. Saya monitor juga kamu ini. Juga sering ngumpulkan anak muda. Yang punya talenta. Nyanyi. Talenta. Apa namanya. Komedian gitu. Itu sesuatu yang baik. Coba. Yuk bisa ceritain lebih jauh lagi. Ya. Kita kan merasakan itu. Orang mau bisa seperti saya. Itu susah. Itu ribuan. Bahkan jutaan orang ngantri. Mau menjadi seorang pelawak gitu. Betul. Jutaan yang ada. Dan tidak mudah caranya. Tidak mudah caranya. Jadi ini harus bagaimana. Kan gitu. Itu yang kepingin. Nah saya mungkin sebagai jembatan. Yang istilahnya ya. Tidak terlalu maruk dalam hal kepopuleran. Ataupun dan yang lain-lain. Tapi kita memberikan kesempatan kepada. Orang yang mau berkarya. Ya contohnya Dede. Dede. Kita tanya dulu. Dede mau terjun ke dunia entertain. Kalau memang benar-benar. Lu harus kuat segalanya gitu. Lu harus kuat godaannya. Apalagi dunia entertain itu kayak narkoba. Dan yang lain-lain. Lu harus siap semuanya. Nah Dede siap. Nah dari situ Dede ikut-ikut lah. Nah saya masukin lah di Usman 77. Di Awas Adar Sule. Masukin di mana, di mana, di mana. Sampai akhirnya ya. Dede bisa besar sampai saat ini. Ya itu bukan karena saya. Saya bilang sama Dede. Itu karena Dede. Bisa menggali terus. Bisa berkreatif. Saya hanya jematan sahaja. Jadi kadang-kadang seseorang punya bakat sesuatu. Tetapi peluang tidak pernah ada gitu. Betul. Dan peluang itu lah kamu berikan. Ya. Oke. Karena saya merasakan pada waktu itu. Gagal terus. Gagal terus. Sedih gitu. Nah disitulah mungkin. Dan kamu pernah merasakan nganggur juga sekarang lama. Bukan nganggur lagi. Bang Yo saya emang dulu ikutan lomba lawak. Ke Jakarta. Cuma buat ongkos doang. Pulang gak ada. Saya gak main diramutan. Digubungin sama empat orang. Bang. Untuk ongkos pulang ke Bandung lagi. Untuk ongkos pulang ke kamp. Di remutan kan gak boleh sembarangan. Ada. Itu tahun berapa? Itu tahun 2000-an. Kamu salah. Coba waktu itu cari Bang Neos Gubernur. Eh pulang ke Bang Neos Gubernur. Salah ya beneran. Ya salah banget ya. Aduh. Sule. Yang ini. Puntan di maafin ya. Siap. Karena mau bertanya yang pribadi. Oke. Saya maafkan. Dari Sule kan. Di dalam pernikahan pertama ya. 19 tahun. Terus nikah dengan. Saat namanya saya lupa. Almarhum Lina. Lina. Oh almarhum. Ya Lina ya. Terus umurnya cukup panjang. Saya hitung 21 tahun. 21 tahun. Di kanunnya anak berapa? Anak empat. Empat ya. Terus divorce ya. Ya. Habis itu terus kamu nikahin Natali. Ya. Ya. Natali. Saya berapa alamnya itu mah? Satu tahun. Dua tahun. Enam bulan lah. Kalau belajar dari karirnya tadi ya. Ya. Satu ini. Jumlah lagi. Satu ini. Jumlah lagi. Gitu. Nyatanya tuh jadi sukses. Ya. Nah. Di dalam rumah tangga. Satu sekali. Dua kali. Lu masih mau mencoba lagi enggak? Enggak. 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 Ada. Calon buat saya. Ya. Gua bisa nebak lu udah punya calon. Boleh enggak gua sebutin gini? Oh siapa? Siapa? Orang Taiwan. Memes. Hahaha. Memes. Ya. Bukan. Sanes. Bukan. Oh iya iya. Itu mah cuma ya itulah. Cuman cerita anulah gitu. Cerita di dalam skenario. Bergimik-gimik Riala gitu. Tapi kalau iya ya alhamdulillah. Ya kalau iya alhamdulillah. Oh iya. Kalau iya alhamdulillah cantik, pinter. Cantik, pinter. S2 lagi. Apalagi seorangnya. Tapi mau apa enggak dia kan. Masalahnya mau enggak dia kan gitu kan. Itu betul. Dia enggak mau. Tapi untuk saat ini. Mau lah. Untuk saat ini. Lebih apa ya. Lebih merhatiin dulu lah. Teman-teman. Terus. Ya anak-anak. Saudara-saudara itu aja dulu lah. Karena ya. Kalau kita udah menikah ya. Pasti akan ada jarak gitu. Itulah pertanyaan mendasar saya sebenarnya. Apa sih arti keluarga untuk Sule? Keluarga yang semasa tentu istri dan anak-anaknya. Apa coba? Ya sebetulnya kan. Kalau arti keluarga ya segalanya lah. Yang memberikan semangat kita untuk bekerja. Semangat. Semangat. Betul. Seperti ini gitu loh. Buat anak-anak buat siapa lagi. Kita ngumpulin uang tuh ya. Enggak dibawa mati juga. Nanti kita meninggal juga ya. Buat anak-anak. Ya intinya itu aja. Buat anak-anak lah. Jadi kalau ditanya mau nikah lagi ya nanti tunggu waktu lah. Saya mau kasih kesempatan dulu sama temen-temen yang masih mau merangka. Kayak ini ada yang dari Medan Bang Yos. Yang namanya Rambe dia. Dia juga pengen terkenal. Dia mau saya ikutin dulu. Itu kalau udah menikah kan nanti susah. Itu kalau udah menikah saya bawa-bawa Anton juga pasti akan jadi masalah. Tapi kalau mereka sudah enak. Sudah pas. Barulah. Nanti ngikutin lah mungkin Bang Yos. Kalau jodoh tuh pasti lah. Udah disiapkan lah sama Tuhan. Oke bagus lah. Pokoknya jangan berhenti mencoba. Ya. Ya niatnya niat baik. Betul kan? Maksudnya mencoba perempuan. Coba gitu. Apa gimana? Non? Non? Aku cuma-cuma pura-pura gak denger ajaran. Sule. Ya. Popularitasmu itu udah luar biasa lah ya. Alhamdulillah. Tadi udah saya ceritakan ya. Perkenal publik semua tau gitu. Tapi setau saya ya. Celebrities kayak kamu ini juga. Gak selamanya enak. Yes. Ya. Kadang-kadang ada juga suara-suara betapa yang miring. Oh banyak. Gak bener gitu. Banyak. Nah. Kamu cara menyikapinya gimana? Sekaligus juga tentunya. Anak-anakmu yang sudah kamu latih untuk juga berkarya disitu. Juga. Akan mengalami yang sama. Gimana kamu menyikapinya? Ya Alhamdulillah. Kayak Putri. Udah pernah di Yohjat. Apalagi saya. Terus Iki. Semua. Pasti. Akan ada di titik itu. Dan saya selalu. Ngasih tau sama anak-anak. Jangan dengarkan. Komentar. Jangan baca komentar. Terus aja berkarya. Selama kita tidak merugikan orang banyak. Hmm. Kalau kita tidak melakukan sesuatu hal yang buruk. Ya kenapa kita harus marah kepada mereka. Dan saya gak pernah. Kayak misalkan. Ada yang menyinggung banget lah. Dengan kata-kata kotor dan lain-lain. Biarkan. Biarkan saja. Gak perlu kita lapor-laporkan sama kepolisian lah gitu. Ya udah biarin aja. Ya anggap aja itu mereka itu adalah support untuk kita. Supaya mental kita itu lebih mental baja gitu. Saya kira ini sama ya. Antara kalian ya. Dengan kita. Aku yang pernah jadi penjabat. Ya. Itu juga tidak selamanya berita itu. Baik ya. Ada saja yang. Apa namanya ya. Yang ingin ngerjain kita lah. Betul. Jadi kadang-kadang memang kita belajar budek gitu kan. Iya. Satu saat kita budek-budek itu pura-pura gak denger aja. Karena itu adalah akan menghabiskan waktu kita. Inersi kita. Untuk kita tanggapin hal-hal yang memang gak bener gitu ya. Satu ilmu yang paling baik itu. Saya beruntung Bang Yos. Saya bisa kenal dengan Pak Bolot. Sama? Pak Bolot. Oh, Bolot. Dia kan gak denger. Oh. Jadi dia itu tidak pernah dia membaca komentar. Bahkan jangankan baca komentar. Saya ngomong aja gak didengerin. Itu yang gue tanya. Lu kok bisa ngelayani orang budek kayak dia itu. Itu. Itu kan latihan untuk mental gitu. Makanya Alhamdulillah saya kenal dengan Bolot tuh ya seperti itu. Masa didengerin lah gitu. Gimana apa lu? Hah? Karena dia memang gak denger kan. Iya. Jadi Alhamdulillah walaupun saya waktu pernikahan yang pertama habis saya dihujat gitu. Saya selingkuh lah saya blablabla. Yang sekarang juga habis dihujat. Jadi mau apa yang harus kita kasih kepada orang-orang ketika kalau orang sudah iri. Orang sudah benci. Kita berbuat baik juga tetep akan jelek. Jadi yaudah biarkan saja mengalir seperti Al. Iya. Ada sortirnya gitu. Iya. Ini perlu ditanggapi apa anda. Kalau yang enggak ya lewat sini keluar sini gitu aja. Betul. Tanpa harus emosi. Makasih Bang Yus. Eh. Masih ada ya. Masih ada ya. Masih ada ya. Gue udah mau begini nih Mau pergi meninggalkan gelanggang Kuncinya sekarang Suleya Trik apa sebenernya yang bisa kamu ceritakan Kepada yang lain terutama milenial ya Bahwa sukses itu bukanlah jatuh dari langit Kamu ceritakan tadi ya Ini gak pernah malu Seselama itu halal Apalagi tidak kenal menyerah Dan lain sebagainya apa lalu ceritain juga Ya sebetulnya udah disebutin semua Kita jangan pernah malu apapun itu Walaupun kita mempunyai popularitas yang tinggi Ketika kita jatuh kita harus menghidupi Kita harus hilangkan malu itu Tapi jangan menghilangkan kemaluan ya kan Karena itu modal Jangan patah semangat Nah kadang-kadang begini Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang baru milenial Terus dia aku mau terkenal sama Sama seperti kayak Kang Sule Ya jangan sama seperti saya Harus mempunyai jati diri kamu sendiri Tapi ketika dia menjalani itu Sebulan dua bulan capek menyerah Setahun menyerah Makanya saya kasih tau sama Rambe semua Saya bisa seperti ini Gak setahun dua tahun Dua puluh tahun saya berkorban Sampai saya bisa ada di titik ini Yang penting kita konsisten Kita harus fokus dalam satu bidang Jangan Ini yang dilakuin Ini dilakuin juga Ini dilakuin juga Yaudah fokusnya dimana Oh fokusnya di komedi Yaudah kita fokus komedi Yang ini hanya ranting-ranting saja Jadi yang paling sulit itu adalah Melawan malas Melawan malas? Malas Oke Karena semua yang saya temuin Itu kebanyakan orang-orang malas Jadi itu yang paling sulit Dan saya perusahaan Jangan menyerah Harus bekerja keras Itu Itu pada sukses Betul Ini mah jangan terus aja Ngiri terus sama orang Orang dikomentarin Terus sedangkan dirinya Kita gak pernah dikomentarin Gak pernah diselidiki Padahal perlu Kita apa namanya Kalau dalam bahasa ingis Itu Yourself Gak ngerti ya bahasa ingisnya Yourself Ya Gua yang gak bisa Cina Kalau lo ngomong gitu Saya ajarin bahasa Cina Kalau nasi itu Bahasa Cina nya Fan Fan Nasi Ya Kalau makan nasi Itu ada imbuhan Ni ce fan Ni ce fan Ini bener nih Ni ce fan Ini ajarin bener kan Bener 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 Sok tanya sama orang Jawa Bener kan Nih kameramen Tuh Bener Ni ce fan Nah kalau makan bubur Ni ce bur Nah itu salah Itu salah Kalau ini si ngamur Tapi kalau bahasa Korea Saya bisa Korea juga bisa Ya itungan kayak Ilii samsao Satu dua tiga empat lima Anjong haseo Kamsahamida Kamsahayo Kamsahamida itu terima kasih Itu apa Itu aja yang gua ngerti Kalau Belanda pasti Bang Yus ngerti ya Kalau Belanda ya Kalau Belanda kan Akhirnya Misalkan makan Iten Tidur Slippen Bangun Uppen Tidur enggak bangun-bangun Impoten Belanda kan Belanda Belanda itu Kayak permisi itu Penten Ini gak ada Bule Belanda bisa ngamuk Ini dengar gini Bahasanya di Rusa sama Solo Ada lagi gak yang mau didemontrasikan Sudah cukup 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 Oke Sule ya terima kasih Ini sangat bermanfaat Pertemuan ini Semoga juga Bisa dijadikan referensi Bagai orang Terutama para milenial Amin Saya tidak bisa berikan apa-apa Tetapi ini ada buku Buku ini adalah biografi Bang Yus Sejak lahir saya jadi Pang Dima Yang ini adalah pada saat jadi gubernur Baca ini judulnya Sutioso Sutioso Gubernur RKI Jakarta Di masa sulit Era lima presiden Presidennya gunta ganti terus Gubernurnya Sutioso Iya Gunta ganti gubernurnya Dan waktu itu komedianya Sule terus Iya betul Ini Terima kasih Ini sudah saya tanda tangani Siap Semoga ini bisa dibaca Paling gak anak-anakmu Kalau sempat Siap Pastinya akan dibaca Terus ada lagi Apa namanya Ini buat inspirasi saya juga Nanti pak Saya bikin Dari lahir sampai Ada satu lagi Wah Ini Sepatu ada gak pak? Ngomong apa tadi? Nah karena itu Ini adalah jumlah kaosnya Kaos museum Bang Yus nih Oh terima kasih Bang Yus Coba Kira-kira kalau lu pakai Ganteng gak sih pakai ini? Wah ganteng Wah keren Keren gambarnya bukan lo yang keren Oh iya nih Iya sih Iya sih keren gambarnya Nah ini museumnya ada nih Berarti orang Mau lihat boleh? Boleh boleh Di mana itu? Terutama anak sekolah lah Di rumah Sebelah rumah Oh sebelah rumah Nanti saya boleh main Boleh Saya udah diundang dari 6 tahun yang lalu Belum Siap lah nanti Kita main Makasih loh Bang Yus Saya sebetulnya mau ngasih kaos Tapi nantilah di program saya Pada kesambatan yang lain lah Ada kaos kaki Terima kasih loh Ini sangat bermanfaat Sekali ini Buat kita Nanti Semoga saya juga Bisa seperti Bang Yus Bisa ada biografinya Bahkan museumnya Luar biasa Tuk tangan Ganteng ya Pak? Ganteng ya Pak? Ya memang kayak gitu Dulu asal-usulnya memang kayak gitu Lahirnya juga kayak gitu Gagah Gitu Kalau Sule kan gantengnya tiba-tiba aja Ganteng polesan Boleh celup sendiri Ya baik Terima kasih Sule sudah menonton Ngobrol Dengan saya Semoga ada waktu kita ngobrol lagi Amin Di acaramu Siap Terima kasih pemirsa Sudah nonton Benang Berat Bang Yus Bila itu Fikwa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih